Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali Selamat datang kembali di dapurku yang kece ini Hari ini aku menunjukin sama kalian Bagaimana cara membuat flat bread Atau roti tipis Atau di daerah Arab Lebih dikenal dengan hebus Oke, karena hari ini aku masak ya berat Dan untuk melengkapi ya berat Aku harus membuat hebus Biar terasa lezat Oke, sekarang kita lihat bahan apa saja Yang dibutuhkan untuk membuat flat bread Dan bagaimana cara membuatnya Let's go Bahan yang digunakan untuk membuat 6 buah flat bread Yaitu sekitar 2 cup All purpose flour Atau terpung serbaguna Atau kalian bisa gunakan Tepung untuk roti ya Oke, seperti itu Nanti kita gunakan cupnya Dan tambahkan Sekitar 1 sendok teh garam Kita aduk sebentar Diratakan antara tepung dan garamnya Setelah itu Aku masukkan 1 cup air hangat Kita lihat nanti ya Kalau misalnya terlalu kering Kita bisa tambahkan airnya Ataupun jika terlalu basah Kita bisa tambahkan tepungnya Ini fleksibel sekali, oke Kayak gitu Ini berarti 1 cup airnya ya Oke, ini kelihatannya basah Kita bisa tambahkan sedikit Tepung terigu disini Dan Kita ambil oleh tangan Ini gampang banget Cuma terigu Garam Dan air Kalau kalian mau diganti dengan susu Boleh Dan ini gak usah pakai ragi Soalnya kan Kita cuma pengen Roti tipis Roti datar gitu ya Oke Oke, kalau udah seperti ini Kita bisa pindahkan kesini ya Kita taburi dulu dengan tepung terigu Seperti ini Dan kita uleni Sampai kalis Kalau kalian punya mixer di rumah Silahkan gunakan saja mixer Supaya lebih mudah Kalau misalnya Terasa basah Dan terasa lengket Boleh tambahkan Sedikit demi sedikit Tepung terigu ya Kira-kira seperti ini Kalau sudah kali seperti ini Kita bentuk Dan kita potong Menjadi 6 bagian ya Bisa dipotong lebih Untuk lingkaran yang lebih kecil Oke Tapi ini untuk ukuran yang standar Kita potong menjadi 6 bagian Seperti itu Kemudian Seperti biasa Kita lakukan seperti ini Dicubit-cubit ke belakang Dan Dibulat-bulat Seperti ini Sisihkan dulu disini Sampai semuanya selesai Oke Karena saya mau panggang rotinya Di atas wajan datar Seperti ini Jadi Sekarang kita panaskan dulu Seperti ini Menggunakan api sedang saja Dan sekarang kita kembali ke rotinya Taburkan sedikit tepung Di atas papan Atau talenat Seperti ini Kemudian Ambil Satu buah Adonan Dan Kita giling Sampai Tipis Sampai rata Sampai sangat tipis Oke Nggak harus bulat sempurna ya Nggak apa-apa Menyun-menyun juga Ini ada Sempit Oke Kayak gini Sampai tipis Tipis-tipisnya Tapi jangan sampai robek ya Kayak gini Kita balik Saya juga nggak ahli Sebenarnya Saya bikin roti kayak gini Pas udah nikah aja Sama suami Karena dia pengen Makan roti terus Karena kebanyakan Makanan Arab itu Dimakannya pakai roti Pakai roti Tipis kayak gini Mereka makan nasi Cuman Nggak selalu makan nasi Kayak Kayak orang Indonesia Jadi harus ada Roti Dan Lain sebagainya Oke Ini kayak gini aja Nih kayak gini aja Udah Nggak apa-apa Cukup Nggak harus bulat Sekali Nggak apa-apa Oke Kayak gini aja Sekarang kita transfer Ke Wajan yang sudah Kita panaskan tadi Terus Kalau kalian sudah Lihat ada Bubble-bubble Kayak gini Udah agak Meletup-meletup Kayak gini Kita bisa lihat Oke Ini udah siap Untuk dibalikan ya Balikan seperti itu Ini Jadi ini kurang lebih Satu menit Satu per side gitu ya Satu menit Per Persebelah gitu ya Ini untuk mendapatkan Warna yang lebih bagus lagi Kita Singkirkan wajannya Kemudian kita simpan Di atas api langsung Kayak gini Nggak apa-apa Kompurnya bersih Sudah Saya bersihkan Oke Kayak gini Dan hasilnya Bagus sekali Oke Oke Akhirnya jadi Ini dia Kepus atau roti Tipis Atau flat bread Yang sangat mudah Untuk dibuat Dan tentu saja Rasanya Yang fresh Dan lezat Dan bisa dimakan Dengan apa saja Yang kita mau Dan hari ini Saya akan makan Dengan jabrak Jabrak yang masaknya Lama banget Oke Selamat mencoba di rumah Jangan lupa Subscribe Like juga Share juga ke teman-teman Ke tetangga semuanya Biar semuanya pada tahu Biar semuanya Biar rame ini Channel saya Oke Sampai jumpa lagi Di resep-resep selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa lagi